Halo sahabat Alzheimer Indonesia, saya Michael Dirkloff, Maitimu, Direktur Eksekutif Alzi. Kembali lagi bertemu dengan kita untuk membahas kali ini topik bagaimana sih kita bisa menerapkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kepada lansia dan ODD kita di rumah. Kali ini sudah terhubung dengan dokter-dokter Yuda Turana, spesialis saraf, yang adalah Dewan Pembina Alzi dan merupakan tim dari Peneliti Strike. Halo dokter Yuda, semoga sehat selalu dok. Nah kali ini dok, kita ingin bahas topik lebih rinci lagi nih dok, karena nggak semuanya lansia maupun orang dengan demensia itu bisa seneng ya dok ya, ataupun bisa bertahan nih menggunakan masker, mencuci tangan, apalagi ini pola habit yang baru ya dok dalam setahun setengah belakangan ini dengan adanya virus COVID-19. Ada nggak sih dok tips-tips dan saran-saran yang bisa dilakukan untuk komunitas kita care giver untuk membawakan bagaimana ya menerapkan masker ini dipasang dengan baik dan benar, dan juga pola mencuci tangan ini untuk lansia dan ODD kita di rumah? Ya Mike, terima kasih. Ini pertanyaan yang menjadi tantangan kita bersama, khususnya para care giver dalam merawat lansia dengan demensia. Karena kita tahu bahwa lansia dengan demensia, salah satu tantangan demensia adalah bagaimana kondisi demensia bisa mengganggu komunikasi, bisa mengakibatkan perubahan perilaku juga. Menjelaskan situasi pandemik ini satu tantangan sendiri bagi pasien demensia. Seperti misalnya masker, atau saya contohkan seperti baju. Baju itu kita tahu fungsinya kan supaya kita nggak kedinginan, supaya kita nggak kepanasan. Tetapi pada orang dengan demensia, menjelaskan fungsi itu akan lebih sulit untuk dimengerti. Demikian juga masker, karena menjelaskan pandemik, nanti tertular, COVID-19 pun juga barang apa, mungkin sulit untuk dimengerti. Tetapi sama seperti baju, kita mungkin akan, baju kita akan menimbulkan suasana yang positif, kalau baju itu menimbulkan situasi emosional sendiri. Atau kalau baju itu merupakan baju yang kita senangi. Baju itu ada gambar-gambar yang kita sukai secara emosional, atau ada kenangan tertentu, atau motif tertentu memberikan dampak bahagia. Demikian juga masker. Tentu seorang lansia akan lebih senang menggunakan masker, misalnya karena masker itu ada gambar kecil dari cucunya yang di masker-masker bedahnya mungkin ada spidol sedikit gambar bunga. Atau misalnya ada masker dengan motif batik. Jadi situasi-situasi emosional itu akan membantu seorang lansia taat menggunakan maskernya. Demikian juga dengan kebiasaan mencuci tangan. Kalau kita menjelaskan ke lansia dengan demensia, mencuci tangan itu bersih supaya kita tidak tertular. Itu amat sulit bagi seorang lansia kenapa kuci tangan harus bersih. Kayaknya tadi sudah cuci tangan, malah merasa sudah, padahal tidak. Tetapi kalau lansia tersebut memilih misalnya, oh omah mau sabun wanginya apa, warnanya apa, Kalau ada satu aroma tertentu yang menimbulkan persepsi positif, menimbulkan kebahagiaan, bukan tidak mungkin sebenarnya jadi lansianya itu malah jadi sering cuci tangan dibandingkan kita. Jadi gunakanlah aspek-aspek emosional yang membuat lansia ini happy. Baik masker memberikan motif tertentu, situasi emosional tertentu, demikian juga dengan sabun yang digunakan. Begitu mic yang bisa diterapkan dalam hari-hari saat meminta seorang lansia itu menerapkan 3M. Ini menarik sekali ya dok ya, ini jadi bukan merupakan suatu kewajiban ya, tetapi kita menjadikan ini mengalih fungsikan dengan hal-hal yang bermakna, yang penting untuk kita jaga juga, seperti tadi ya dok. Ada permainan persepsi dan juga emosional. Nah ini ada permainan psikologis juga nih dok berparan di sini ya. Baik sahabat Alzi, tadi sudah ada tips yang menarik dari dokter Yuda, tentang penggunaan masker dan juga mencuci tangan. Bagaimana melibatkan persepsi dan juga emosional, supaya lansia dan ODD kita menjadi mau dan betah untuk menggunakan masker, juga menarakan pola hidup sehat dengan mencuci tangan. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu dan jangan maklum dengan pikun. Terima kasih telah menonton!